Pemirsa jasad seorang pria ditemukan di jalan Bagan Persil, Bagan Percut, Percut C. Tuan di Liserdang, Sumatera Utara. Jasad dalam kondisi kaki terikat dan lebam sekujur tubuhnya. Diduga pria tersebut korban penganyayaan yang berujung kematian. Menurut pihak Polistabes Medan, korban adalah R. Lupis. Dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayanggara untuk proses otopsi. Ya, patut diduga bahwa korban mayat ini patut diduga 8 penganyayaan sebenarnya. Ya, dari beberapa, maaf tadi, agar luka dibawa tubuh dan kaki tingkat. Dan kita simpulkan bahwa ini terjadi penganyayaan mengakibatkan orang meninggal.